ini aplikasi yang kita butuhkan ya untuk sebuahnya nah ini biasanya yang saya install di user ketika habis di install ulang atau laptop baru yang belum ada aplikasinya ini ini yang perlu di demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di budi komputer hari ini saya akan berbagi-bagi bagaimana cara mengisi sebuah program di laptop atau CPU atau PC atau notebook ya sama saja ya ini kebetulan saya menangani sebuah laptop merknya Axio ya yang programnya belum terinstall kata usernya adalah baru beli dari toko cuman belum ada programnya sama sekali seperti ini ya belum ada menu-menunya disini terkadang sebuah toko bisa memberi program dan ada juga yang sama sekali tidak mengisi programnya ya ya seperti contohnya seperti ini ya laptop Axio ini tipe yang terbaru ya Core i7 orangnya baru beli cuman belum ada programnya nah bagaimana cara untuk mengisi di programnya apa-apa program yang harus kita isi pada sebuah laptop ya program standar ya ya program standar sebuah laptop supaya bisa dioperasikan apa saja aplikasinya ya dan bagaimana cara mainstallnya pertama ini ya sudah saya siapkan sebuah flash disk yang sudah ada program-program yang harus kita install di laptop ini ya oke saya colok terlebih dahulu plastiknya ya siapa tahu teman-teman yang belum baru belajar ya baru belajar mana maunya base laptop ya saya colok dulu ya sudah masuk ini oke oke sudah terpasuk ya sekarang ini laptopnya adalah Windows 11 ya nah sama saja ya cara mengisinya itu sebenarnya sama saja cuman saya disini cuman berbagi ya cara menginstall aplikasi pada sebuah laptop yang kosong ya apa saja programnya mari kita sama-sama belajar ya bagi teman-teman yang sudah tahu silahkan disimak saja ya ini saya memberi tutorial ini bagi teman-teman yang belum tahu apa saja aplikasi yang harus kita install pada sebuah laptop yang masih kosong sama sekali belum ada programnya yang pertama adalah kita install sebuah winrar ya winrar dulu kita install ini program saya ya saya cari winrar dulu ya winrar nah ini ya winrar kita install dulu ya caranya install adalah kita enter saja ya ini kemudian klik run ini yang pertama ya kalau kita nginstall pertama sebuah laptop kita awal-awal kita install program winrar terlebih dahulu ya yes kemudian ingles kita kasih bahasa ingles yang sering dipakai ya penampakannya seperti ini nah ini akan tampil seperti ini kita close saja nah sekarang setelah winrar baru program yang lainnya ya ini saya saya klik out nah ini ya ini yang harus kita isi ya setelah winrar baru kita isi aplikasi Adobe Raider ya ada beredar ini kita pilih winrar nah kenapa saya install winrar dulu soalnya laptop kalau baru atau habis selesai di install ulang kan masih kosong ya aplikasi nah ini yang pertama kita install winrar terlebih dahulu seperti itu ya seperti itu ya always always oke kita enter ini aplikasi yang saya punya ini bentuknya winrar semuanya ya jadi jadi pertama kita harus install winrar dulu baru bisa terbuka aplikasi aplikasi yang saya punya ini ya oke kita keluarkan ini kita tunggu masih loading ya jadi harus bersabar ya kecepatan laptop itu berbeda-beda kita tunggu oke sekarang klik next pilih manual check ini kita pilih sini ya tidak usah di update ya kemudian install nah ini program yang kedua ya yang biasa saya lakukan untuk menginstall program di sebuah laptop ya nah ini tunggu dulu tinggal tunggu sekitar satu menitan ya untuk menyelesaikan ini oke oke kita tunggu saja jadi ini kita santai ya santai saja soalnya belajar seperti ini perlu waktu ya agak lama nah ini sudah finish ya klik finish ini cara install Adobe Reader nya ya nanti untuk download nya silahkan cari sendiri ya download nya di Google ya silahkan cari ini nama aplikasinya Adobe Reader silahkan cari di internet ya kemudian saya kasih program ini ya biasanya saya kasih ini Adobe Photoshop CS3 portable ya saya kasih ini biasanya nah kalau ini saya extract saja open open file ini karena portable jadi kita extract saja langsung ke desktop klik ok oke sudah ya nah kalau untuk melihat ya nah ini yang program yang sudah masuk tadi ya nah ini yang sudah kita isi tadi ya winner sudah ya kemudian ini tadi Adobe Reader kemudian Photoshop nya ini ini portable ya jadi langsung bisa terbuka oke nah kita lanjut kita santai saja ya nah kemudian AIM ya AIM ini saya kemarin barusan download ya ini AIM terbaru nah AIM nah ini silahkan cari di internet ya klik aja 2 kali kemudian klik yes klik ok ini saya mengajari ya tuh kita sama belajar ya cara-cara bagaimana cara menginstall sebuah program ya siapa tahu teman-teman ada yang belum bisa baru belajar silahkan ikuti seperti cara saya ya kalau kemudian next 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 aja ya kalau nginstall itu kebanyakan naik-naik-naik saja ya nah ini AIM ini untuk memutar apa namanya musik ya nah ini saya biasanya menggunakan ini finish ini kita close saja nah ini muncul seperti ini nah kita buang saja nah saya biasanya kasih skin ya skin yang saya download juga ini di internet nah ini saya suka skin yang ini kita klik 2 kali kemudian apply kemudian ok nah tampilannya seperti ini nah saya suka warnanya ya tampilannya seperti ini nah silahkan teman-teman cari skin-skin yang lain kalau suka yang model berbeda sama saya cuman saya suka yang seperti ini ya tampilannya oke sudah kita close kita close nah kemudian program akuran digital ya ya akuran digital silahkan cari di internet juga ya kalau ini yang biasa saya install ya boleh boleh tidak boleh juga iya ya silahkan nah ikuti ya seperti cara saya ini next install kemudian ini buang checklistnya supaya dia tidak tampil langsung finish nah kemudian CC cleaner ya ini CC cleaner ini gunanya untuk membersihkan sampah-sampah yang sudah pernah kita buka ya klik yes biasanya kalau kita menggunakan apa saja yang kita buka ya dia ada Reconpost ya atau bekas kita membuka itu ada laporannya ya misalnya kita buka Word atau Excel atau buka aplikasi apa nanti ada Reconpostnya ya apa-apa yang sudah pernah kita buka nah dia muncul nah ini untuk menghapusnya pakai aplikasi ini nah sudah finish kita close saja close saja kemudian ini ya chrome standard loan ship up nah ini saya masih aplikasi lama ya cuma sih ini saya download tahun 2022 ya yang 2023 nya saya belum download cuma ini bisa dipakai ya kita close saja disini nah kita tunggu ini muncul disini ya kita klik yes ini aplikasinya offline semuanya ya maksudnya offline itu tidak online ya installnya itu guna untuk mempunah kita menginstall program kalau semuanya online kelamaan ya harus konek internet dulu dan lama juga installnya kalau offline kan sebentar-bentar sebentar saja sudah selesai ya oke sudah sudah nah ini tampilan chrome nya ya google chrome nya oke sudah kemudian firebox ya firebox mozilla firebox ya nah ini ada saya dua download ya ada yang 32 bit dan 64 bit nah ini kalau yang biasa terpakai adalah 64 bit ya yang tiba-tiba lekop sekarang dia menggunakan firebox 64 bit nya oke kita close saja biarkan programnya jalannya klik yes oke next terus ya kalau ini kalau install aplikasi itu kebanyakan naik 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 saja oke kemudian helikan checklist nya kemudian selesai kemudian gom ya gom player gom player klik dua kali mana ini ini klik yes nah ini kita close saja win run nya oke klik ok klik next saja next agree next nah oke seperti itu saja ya cara install nya jadi bagi teman-teman yang belum tahu semoga bermanfaat ya tutorial ini cuman ini santai ya gak bisa cepat-cepat karena install program itu tidak bisa cepat-cepat ya tergantung laptop nya kemudian juz amah juz amah nah bisanya saya juz amah tapi ini boleh tidak cuman saya biasanya saya isi juga ini ya siapa tahu user nya agama islam ya memperlukan Al-Quran di laptop nya jadi saya install ini install oke kemudian hilang checklist nya klik finish nah kemudian keluarkan nah kita lihat ya aplikasi apa yang sudah install tadi nah maka dia apa yang sudah kita lakukan tadi muncul di sini semuanya ya hmm ya sudah hampir penuh ya kemudian kita lanjut ya program yang selanjutnya ini aplikasi yang penting-penting saja ya nah kalau ini harus ini ya wajib kita install kled ya klik 2 kali kalite ini ya kalite kodek nah ini silahkan download yang terbaru kalau kalian ini download ini sudah agak lama saya downloadnya klik yes ini aplikasi yang wajib ya harus kita install jadi silahkan ikuti next aja terus next aja ya oke oke kemudian yang perlu kita install kalau office nanti ya office nya terakhir saja ini webcam ya webcam 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 mark nah ini silahkan cari di internet ya ini webcam mark ini ya waktu 7 4 4 4 6 nah ini saya biasa menggunakan ini kita keluarkan setelah kita klik 2 kali tadi kita tunggu dia muncul nanti ya nah ini akan muncul seperti ini kita klik yes klik no klik no oke sudah kemudian win update otomatis ya win update stop oke nah ini saya tulis namanya oke ya ya sebenarnya tulisannya seperti ini win update stop nah ini namanya ya kalau oke ini saya ngasih nama sendiri ya klik 2 kali klik yes kemudian centang yang agree accept ya kemudian next next saja next terus finish nah klik yes nah ini kita buang yang muncul di depan layar nah ini tampilannya windows update stop nah ini kita klik disable ya nah ini gunanya aplikasi ini adalah untuk mematikan update ya ketika kita online ya laptopnya online jadi di dia tidak update windowsnya ya nah ini kita gunakan ini untuk mematikan update windowsnya oke sudah nah ini tulisannya disable ya oke sudah kita klikkan saja kemudian nah ini biasanya orang memakai zoom ini ya zoom cloud mapping ini ya namanya silahkan cari zoom cloud mapping klik 2 kali ini penting bagi guru ini biasanya guru yang memakai seperti ini jadi kita install program ini kita keluarkan saja ya ini dia sudah muncul di bawah nah ini seperti ini ya tinggal login saja kemudian baru office ya nah ini office cara install office perhatikan ya ini office 2013 klik setup ya nah untuk masalah download-download silahkan cari sendiri ya download-download ini aplikasi yang penting-penting saja kalian ambil ya atau download ini harus kalian download dan kalian install di laptop user ya atau laptop sendiri seperti ini cara install office nya klik yes kasih checklist di sini di bawah sini kemudian continue kemudian klik install no nah kalau ini aplikasi office ini perlu waktu sekitar 10 menit ya silahkan tunggu saja sampai finish nanti kalau sudah finish nanti akan muncul di sini finish tunggu saja oke sudah finish ya complete kemudian kita klik close kita keluarkan nah satu lagi ya oh dua dua lagi ini kemudian use ama ya ini boleh tidak ini ini tidak wajib aplikasi use ama cuman saya biasa kasih ini aplikasinya di user ya kita kasih next 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 install dan dan buang cuman klik check list nya finish nah yang terakhir adalah aplikasi ini ya ini untuk aktifasi Windows dan Office ya ini silahkan cari nanti di internet ya aplikasinya perhatikan cara install nya saja ya klik yes klik yes klik yes nah ini tampilannya seperti ini silahkan klik start ya untuk aktifasi kenapa kita menggunakan ini biasanya Windows apa namanya kita install ulang ya install ulang pada sebuah laptop user biasanya kan saya menggunakan Windows yang bukan bukan ori ya bukan ori jadi saya menggunakan Windows yang bukan ori jadi perlu kita aktifasi supaya menjadi ori ya supaya tidak kita bacakan dibaca sama Microsoft ya nah ini caranya gunakan aplikasi ini klik start soalnya kalau tidak diaktifasi dia akan muncul ya minta diaktifasi terus ya apa namanya Windows nya jadi harus kita aktifasi menggunakan aplikasi ini nah silahkan cari nah ini kita tunggu nah ini sudah selesai nah ini perhatikan tulisannya Windows aktif permanent ya office nya nah itu suksesful aktifasi nah seperti itu klik ok saja nah itu saja ya aplikasi kita keluarkan semuanya oh satu lagi antivirus kita install ya kita kasih antivirus win semadap ya biasanya saya kasih semadap yang ringan-ringan saja semadap yang terbaru ini 2023 15.1 itu yang terbaru ya klik yes ini silahkan kalau mau diubah bisa ok ok jadi Indonesia klik ok next 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 kita tunggu ya ini antivirus Indonesia ya buatan orang Indonesia jadi jadi sepatut diapresiasi di antivirus yang sangat ringan menurut saya ok klik pasang ok selesai selesai ok akan muncul seperti ini ini semadap 2023 nah ini terbaru ya untuk bulan Januari belum ada terbaru lagi kita kita close saja nah ok klik semuanya nah ini aplikasi yang sudah terinstall tadi ya akan muncul di sini nah jadi yang office nya belum belum ada muncul di sini ya kita cari di sini kita klik di sini nah disini akan muncul di sini kita klik kanan di ya menggunakan mousepad klik kanan kemudian open file lokasi nah ini silahkan eh klik kanan kemudian mana ini show pilih show kemudian send to desktop ya nah kemudian powerpoint klik klik show kemudian send to to desktop kemudian exit excel ya show kemudian send to desktop nah akan muncul di sini ya nah kita close saja biasanya itu yang tiga aja yang diperlukan ya word powerpoint dan excel nah ini sudah lengkap ya ini aplikasi yang kita butuhkan ya untuk sebulan nah ini biasanya yang saya install di user ketika habis di install ulang atau laptop baru yang belum ada aplikasinya ini ini yang perlu di install demikian ya semoga bermanfaat wabillahi taufiq al hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih